Bang Andre, nama Mbak Puan, Bang Aziz Kadir, Suf Midasko, Saan Mustafa, dan Pak Cucun, sebenarnya kalau boleh jujur nih Bang Andre, Bang Andre tahu nama-nama ini per hari ini ketika diumumkan atau anggota-anggota difraksi dari partai politik udah tahu dari sehari sebelumnya, dua hari sebelumnya, Bang Andre? Ya begini Caca ya, pastinya setiap partai akan mengusung kader terbaiknya untuk posisi pimpinan DPR dan saya tentu sangat tahu sebagai kader partai gerindera, saya tahu persis siapa kader terbaik partai gerindera yang mampu memimpin DPR ya ini ya tentu Pak Suf Midasko Ahmad, dan itulah yang menjadi dasar keputusan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina kami memutuskan nama Pak Suf Midasko Ahmad menjadi Wakil Ketua DPR RI mewakili fraksi partai gerindera, karena beliau lah kader terbaik dan kami tentu mengetahui bahwa Pak Prabowo mengambil keputusan, tentu tidak serta-merta keputusan itu hari ini sidang paripurna, lalu hari ini juga diputuskan, itu keputusan sudah diambil secara rangkaian yang panjang karena sekali lagi pilihan partai gerindera Pak Suf Midasko itu pilihan paling tepat karena beliau lah kader terbaik kami yang akan mampu mewakili gerindera dan memimpin DPR 5 tahun ke depan jadi saya rasa begitu juga PKB memutuskan Bang Cucun, PDI Perjuangan memutuskan Mbak Puan Bang Saan diputuskan oleh Partai Nasda, lalu Bang Adis juga diputuskan oleh Golkar pasti seluruh partai akan memusung kader-kader terbaiknya karena sekali lagi DPR periode 2024-2029 akan memberikan yang terbaik bagi rakyat manusia dan akan banyak perubahan-perubahan nanti ya, dalam 1-2 minggu ke depan pimpinan DPR tentu akan mengumumkan AKD dan juga komisi tentu harapannya apa? DPR ke depan akan jauh lebih baik dan jauh bekerja melayani masyarakat oke, saya sudah tangkap berarti fraksi saja yang tahu nama-nama yang akan diusulkan untuk menjadi wakil ketua dan juga ketua ya berarti Bang Andre, Bang Andre seakan-akan membantah bahwa nama Mbak Puan ditunjuk sebagai ketua DPR sebagai bentuk kompromi bahwa PDIP masuk dalam gerbong koalisi Prabowo Gibran begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa nama-nama yang diusulkan masing-masing fraksi itu adalah hak masing-masing fraksi dan sesuai hukum ya, tadi disampaikan oleh Arteria, ini aturan undang-undangnya memang partai pemenang pemilu lah menjadi ketua DPR nah, apakah nanti PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah itu tentu sekali lagi hasil perbincangan pimpinan kami Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ya, kita tunggu lah tanggal mainnya yang jelas kalau kami, saya sebagai anggota DPR RI ya tentu berharap semakin banyak dukungan kepada Pak Prabowo semakin baik karena sekali lagi ya, kita ingin setelah dilantik Pak Prabowo 20 Oktober 2024 ini beliau langsung tancap gas dan bisa segera memenuhi ekspektasi rakyat bisa memenuhi janji-janji kampanye beliau dengan tentu semakin banyak dukungan politik tentu akan memperkuat posisi Pak Prabowo dalam melancarkan program-program kerja beliau dalam melayani masyarakat tentu Kang Ujung boleh ditanggapi berarti salah tapi sekali lagi, itu kewenangan para pimpinan Kang Ujung berarti salah dong anggapan mungkin analisis dari masyarakat karena publik kita pintar-pintar ya, ketika PDIP menunjuk Mbak Puan dan kemudian diamini menjadi ketua DPR sudah pasti PDIP masuk dalam berbong koalisi, salah? kalau saya melihat begini ya, saya katakan kenapa tadi ada analisa kompromi dan bukan salah satu yang haram kompromi itu, power sharing kompromi itu hal yang baik sebenarnya dalam politik tergantung dalam konteks dia kepentingannya kemana untuk masyarakat, apakah untuk individu atau untuk partai itu sendiri nah, dalam konteks ini begini, dalam konstruksi DPR hari ini kan delapan partai politik delapan praksi kan yang lolos ketika mayoritas itu Kim dan Kim Legowo sekali lagi ya, Pak Prabowo Legowo memberikan tiket itu kepada Mbak Puan yang itu sesuai dengan undang-undang MB3 memang harus partai pemenang dipilih nah, disitu anak kejiwa besaran, mestinya kan partai yang mayoritas dia akan ambil tetapi tidak nah, disitulah bagi saya itu ada kemungkinan besar, ada kompromi-kompromi yang sifatnya ya soft dan itu bagi saya, saya menganalisa kemungkinan besar indikasi, tanda-tanda seperti yang dilihat oleh publik itu kemungkinan besar akan terjadi bahwa PDIP bisa saja akan masuk koalisi di Oktober tanggal 20 atau tanggal 21 ataupun nanti di tengah jalan jadi indikasinya sudah banyak nah, oleh kena itu saya ya mohon maaf sebagai pengalaman, sebagai apa namanya akademisi tidak dalam konteks seudon, Bang tapi mengamati secara objektif bahwa inilah sebenarnya fenomena disitu ada legal standing undang-undang MB3 yang memberi kewenangan Mbak Puan Ketua DPR sebagai partai pemenang tapi di saat yang sama kan butuh untuk kita dikompromi dengan kekuasaan begitu atau dengan eksekutif apalah istilahnya Pemirsa ya Fatsun politik atau mungkin enggak kebiasaan yang terjadi dalam periode sebelumnya adalah ketika Ketua DPR adalah partai politik pemenang dalam Pilek dan kemudian pun sejalan dengan pemerintahan apa jadinya ketika Ketua DPR berbeda pandangan dengan pemerintah atau eksekutif nanti akan dibahas sesaat lagi usah jadinya berikut Prof Juanda ini mungkin kebiasaan yang terjadi ya ketika pemenang Pilek serta mentah memenangi Pilpres tapi tidak terjadi di periode ini inilah yang terjadi bahwa Ketua DPR ternyata kita tidak tahu apakah masuk dalam barisan koalisi Prabowo Gibran atau tidak analisisnya bagaimana Prof? ya pertama ya dari aspek hukum ya memang MD3 mengatakan merumuskan bahwa siapa jadi pemenang Pilek maka dari partai itulah jadi ketua memang tidak bisa kita mengkaitkan bahwa ketika seharusnya bahwa yang menang partainya presiden yang terpilih katakanlah seharusnya menang juga di Pilek ini kan sebuah dinamika dan fakta politik namun demikian tadi saya dengar Bang Andre mengatakan tidak ada kompromi ya saya tetap mengatakan ini ada kompromi kenapa? karena kompromi minimal tidak merubah undang-undang MD3 kalau dulu 2014 dikebut dikebut dan berubah nah itu yang saya jelaskan tadi ada kompromi disitu nah oleh karena itu saya kira persoalannya memang tidak linier antara pemenang di Pilek dan siapa priden saya kira tidak ada masalah dan dalam konteks sistem presidensil saya kira memang kontrol dari parlemen itu sebenarnya dalam arti positif tidak harus semuanya partai politik partai pemerintah itu selalu akur dan setuju dengan kebijakan pemerintah seharusnya partai dalam konteks fungsi partai politik dan fungsi DPR harusnya ketika presiden katakanlah pemerintah itu tidak melaksanakan dan sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan peraturan dan memang nilai-nilai yang ada maka disitulah fungsi dari DPR tapi ternyata kita selalu melihat selalu satu kubu apa yang diinginkan oleh presiden itulah partai pemerintah selalu menyetujui saya kira itu juga tidak bagus dalam demokrasi kita